Hi, welcome back to my youtube channel, aku Woldah Yalmizar, halo Oke, di video kali ini aku akan bahas mengenai perkembangan gigi aku sejauh ini Dan kemarin aku juga habis kontrol, nanti aku akan ceritain progresnya apa aja dan tindakan-tindakannya apa aja So ya, seperti biasa, sebelum kita ke videonya, jangan lupa buat support channel aku dengan cara like, comment, dan subscribe Thank you Oke, pertama aku akan bahas dulu mengenai kontrol aku kemarin Aku kontrol di tanggal 19 April Jadi karena ini masih bulan puasa, jadi aku kontrolnya mengambil jadwal yang malam hari gitu Tapi sebenarnya FDC itu di bulan puasa tetap beroperasi secara normal Jadi kalau teman-teman mau kontrolnya atau konsultasinya di siang hari pun FDC-nya masih buka Cuman karena aku mau menghindari hal-hal yang bisa membatalkan puasa Jadi aku lebih memilih untuk kontrolnya di jadwal yang malam hari gitu Nah, di kontrol kemarin aku cuma ganti karet doang, jadi nggak ada penambahan alat tambahan Kemudian juga nggak ganti kawat juga Tapi untuk kawat halus aku yang di bagian bawah sama bagian atas yang aku ceritain di video sebelumnya Itu dicopot, nggak dipasang lagi sekarang Karena emang untuk bagian atas gigi aku udah rapat, kata dokternya Kemudian untuk bagian bawah itu dibantunya atau ditariknya dengan karet elastis aja Jadi nggak dibantu dengan double wire Nah, untuk warna karet behel yang aku pakai sekarang itu warna matte silver Jadi warnanya itu hampir sama dengan warna bracketnya gitu Cuman kayaknya aku salah pilih warna sih Maksudnya nggak cocok di aku Tapi nggak tau deh gimana Karena kayak masih galau gitu Ini cocok nggak ya gitu Kadang kan merasa kayak, oh ini bagus Tapi tiba-tiba kayak kalau diperhatiin kok jadi kayak bikin warna giginya berubah gitu loh Jadi aku sepertinya untuk kedepannya nggak milih warna ini lagi gitu Jadi mungkin bisa buat referensi juga buat teman-teman Kalau warna matte silver itu kayak gini Jadi kalau di aku sih kurang ya Oke next untuk satu bulan ke depan Aku masih dan harus tetap pakai karet elastis Tapi cuman di satu bagian aja Di bagian sini Dari geraham sini sampai sini Gigi tari ini gitu Jadi cuman satu aja Harusnya sih dua Cuman aku negosiasi gitu loh sama dokternya Untuk di bagian depan Yang dari sini ke sini Aku nggak pakai dulu Aku minta sama dokternya nggak mau pakai dulu Karena emang rasanya sih sakit itu gitu loh Jadi karet elastisnya kan beda ya dari yang sebelumnya Kalau yang sebelumnya sih tipis gitu Jadi kalau seminggu setelah aku terbiasa pasang karet elastis itu Rasa sakitnya udah nggak ada gitu Tapi kalau yang karet elastis sekarang Dia kan tebel Dan diameternya juga kecil Jadi setiap kali aku pakai selalu ada rasa sakitnya gitu loh Jadi aku minta sama dokternya Untuk yang bagian depan ini Aku nggak mau pasang dulu gitu Karena emang rasa sakitnya Yang sampai sakit buka mulut gitu loh Jadi aku nggak nyaman gitu Nah untuk yang karet elastis sekarang pun juga Sebenernya sakit setiap kali aku pakai Tapi sakitnya yang masih bisa ditoleransi gitu loh Jadi dipakainya sekarang cuman disini aja Dari geraham sampai sini Selama 12 jam Jadi dalam satu hari itu digantinya dua kali gitu Oke next untuk kondisi gigi aku sekarang seperti ini Kayakkan nggak? Kalau untuk rahangnya gini Sebenernya udah hampir sama sih Cuman emang dokternya masih mau menggeser lagi yang bagian bawah Karena mau gigi tarinya ini itu Berdekatan gitu loh Sama gigi tari yang ini gitu Makanya untuk yang bagian bawah itu Memang perlu ditarik lagi gitu Karena juga di bagian bawah masih renggang Bagian sini Karena ini Karena efek kemarin yang ditarik pakai karet halus itu Eh karet halus maksudnya Kawat halus Jadi makanya disini renggang Harusnya sih rapat karena ditarik karet elastis Cuman kan aku jarang pakainya karena rasa sakitnya gitu Makanya sekarang masih ada renggang Nah bulan depan baru nanti gigi yang bawah itu dirapetin Sedangkan untuk gigi yang atas ini udah rapat Cuman ternyata Aku pikir yang untuk bagian sini Ini kan masih ada celahnya ya Aku pikir itu emang dokternya Membiarkan dulu Maksudnya mengabaikan dulu Biar yang bawah ini ketemu dulu nih presisinya Ternyata Untuk yang ini Ini ternyata udah gak bisa dirapetin lagi gitu Jadi emang Ada celahnya kayak gini Nah itu sih sebenarnya Ternyata untuk gigi yang atas ini Gak bisa yang rapi banget Atau yang rapat banget gitu Cuman emang bulan depan baru mau dievaluasi sama dokternya Karena emang kata dokternya Untuk gigi aku yang ini Jadi dia itu udah bersentuhan gitu loh Cuman ya itu Yang bagian atasnya itu udah gak Gak bisa gitu Jadi kayak gini Jadi makanya dia ada celahnya gitu loh Jadi gak bisa yang rapat banget Cuman gak tau ya Semoga aja bisa Karena kan aku belum pasang power change yang full gitu loh Semoga aja bisa gitu Nanti aku akan update lagi ke kalian Oke next Aku akan sharing mengenai kulit aku yang selalu kering setelah kontrol Jadi kalau setelah kontrol itu aku selalu kering di bagian sini Terus ada putih-putih Kemudian juga sering mengelupas gitu di bagian sini Bibirnya juga gitu loh yang di pinggir-pinggir sini Aku gak tau sih itu apakah efek dari sarung tangan dokternya Sarung tangan medis dokternya Atau emang dari alat-alat medis yang lainnya gitu Jadi untuk mengatasi itu Aku selalu pakein serum sebelum dan sesudah kontrol gitu Untuk yang sekarang akhir-akhir ini Yang aku pake itu dari Scarlet Whitening Ini yang Nyacinamide Serum Nah ini itu aku pakein sebelum kontrol Jadi sebelum kontrol itu aku selalu bersihin dulu wajahnya Terus dipakein serum Kemudian after control juga aku pakein ini gitu Nah dia ini untuk semua jenis kulit Tapi skin concernnya lebih ke kulit kering Kemudian juga kulit kusam gitu Jadi makanya dia ada kandungan Nyacinamide-nya Untuk mencerahkan kemudian juga ada kandungan beta glukan Yang bisa membuat menghidrasi kulit gitu Makanya aku pakein serum ini Nah untuk teksturnya dia lebih ke cair Tapi agak kental dikit gitu loh Jadi temen-temen mungkin bisa pake ini Buat menghidrasi kulit Kemudian juga membuat kulit lebih cerah gitu Jadi nggak Jadi nggak gusam lagi gitu loh Nah selain itu aku juga pakein retinol serum Ini juga dari Scarlet Whitening Ini skin concernnya lebih ke garis-garis halus yang ada di kulit Kemudian juga untuk mencegah penuhan dini gitu Nah untuk retinol ini sendiri Dia kandungannya agak berat ya Jadi kalau untuk pemula Atau baru-baru pakein retinol Ini aku saranin cuman dipakenya 3 kali dalam seminggu Dan dipakenya cuman di malam hari gitu Kalau misalnya malam harinya pake retinol Jadi besoknya kalau mau keluar itu Harus pake sunscreen gitu loh Jadi biar nggak iritasi gitu Kalaupun nggak pake retinol Besok pun kalau mau keluar juga tetap harus pake sunscreen ya gitu Kemudian juga untuk retinol ini sendiri Nggak aman ya buat ibu menyusui Kemudian ibu hamil juga nggak aman Karena emang kandungannya yang sedikit lebih berat gitu loh Dibandingin yang serum niacinamide tadi gitu Nah untuk kedua serum ini Yang retinol maupun niacinamide Ini boleh dipake berbarengan Cuman nggak boleh yang langsung dicampur gitu loh Tapi pakenya itu yang kayak layering gitu Di layer gitu Nah kalau misalnya mau di layer Ini dipakein niacinamide dulu pertama kali Kemudian dijeda dikasih waktu Sampai serumnya meresap dulu Baru dipakein yang retinol gitu Nah cuman kalau aku pribadi Aku nggak suka konsep layering serum Jadi aku pakenya serumnya sesuai kebutuhan aja Kalau misalnya kulit aku lagi kering-keringnya Kemudian juga lagi kusamnya Aku pakein yang niacinamide Tapi kalau misalnya aku punya garis-garis halus yang udah mulai keliatan gitu Jadi baru aku pakein retinol gitu Jadi aku nggak pakein serum layering gitu Jadi aku pakenya sesuai dengan kebutuhan gitu Nah itu tadi update perkembangan gigi aku sejauh ini Untuk kedepannya aku pasti akan update lagi ke kalian Dan aku akan infoin progres-progres gigi aku sejauh aku pasang BL gitu Jadi kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan Bisa langsung aja tulis di kolom komentar Atau bisa DM aku di Instagram Dan aku minta maaf Kalau misalnya aku slow respon di DM maupun di komen Maksudnya balesnya nggak langsung Karena emang aku selalu nyari waktu yang luang Waktu yang panjang untuk jawab DMnya Biar aku jawab pertanyaan itu nggak asal-asalan gitu loh Makanya aku selalu cari waktu yang di Waktunya luang gitu loh Nggak di jam kerja aku gitu Nah sekian dulu untuk video kali ini Semoga informasinya bermanfaat Semoga teman-teman suka sama videonya Jadi nanti kita akan ketemu lagi di kontrol aku berikutnya Saya see you on my next video Bye bye